...komisi independen Pemilihan 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 Pemilihan, diharapkan ...untuk menjaga YEL-YEL atau slogan dalam bentuk dukungan kepada pasangan yang dapat mengganggu ketetiban acara debat kandidat. Jadi tadi sudah ditekatkan kecuali yang betul KIP dalam kata sangkutannya. Berikutnya, kepada kita semua, tim pendukung paslon para hadirin sekalian, dilalang melakukan intimidasi debat berlangsung. Ini perlu perhatian kita semua, agar acara ini dapat berlaksana dengan baik sesuai harapan kita. Dan terakhir, tamu pendukung dan undangan akan memberikan tepuk tangan sesuai dengan arahan moderator. Untuk itu, mari tepuk tangan kita bersama, untuk kita semua. Para hadirin sekalian, Bapak-Ibu yang kami sudah disampaikan kepada putusan dan waktu paslon, setelah paslon, bahwasannya sesi tentang pemaparan visi musuh paslon, Bapak-Ibu yang sudah disampaikan kepada putusan dan waktu paslon, Bapak-Ibu yang sudah disampaikan kepada putusan dan waktu paslon, terkait dengan tema kelihatan kita pada hari ini, yaitu mencabut. Jadi, nomor turut satu dimulai, nomor turut dua dimulai, nomor turut tiga selanjutnya. Masing-masing nomor turut, kasut paslon, itu memiliki waktu tiga menit. Kami berharap untuk masing-masing paslon baksa... Oke, nalak-nalak, nalak-nalak. Suam, suam, suam. Suam, suam, oke? Suam, 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 suam. Kami, pasangan calon nombor satu, dengan visi dan visi, visi terwujudnya Aceh Barat Maju, mandiri dan kejahteraan bergerak-gerak di Indonesia. Maju, menggerakkan sektor peneraman modal, seperti puluhan hasil petanian, pertambangan dan energi perikanan, pendidikan, kesehatan. Mandiri, mengingatkan keuntungan sendiri pihak kepada rakyat dan berangkat mengingatkan tarif hidup yang nyaman dan bermatabat. Di luar Islam, pengamalan nilai Islam yang berkemajuan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikan masyarakat dan daya sulawai pusat tamadu. Misi, pertama, mengingatkan peneraman modal bidang pertumbuhan. Pertambangan dan energi perikanan dan luar depan. Dua, meningkatkan kesediaan serana dan perasanaan perdagangan industri, perwisata, dan budaya. Tiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan publikan formal dan non-formal. Empat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lima, penemulangan kemiskinan. Enam, mengoptimalkan pertumbuhan seksa pertanian. Tujuh, mengoptimalkan perasaan jenis Islam. Delapan, mengoptimalkan perancong muda, perempuan, dan kelembagaan rada, seni, dan budaya dalam perbangunan daerah. Tidak, pelestarian jenis hidup, dan pengurangan dampak kesukur bencana. Selamat menikmati. Terima kasih.